Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron 1 cinta 2 hati yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sebab mimin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah mengetahui bahwasannya disini patir pun sangat begitu ingin menjelaskan segala sesuatunya kepada salwa begitu juga kepada anaknya ya guys namun sangat disayangkan mereka seakan-akan tidak mau peduli dengan apa yang saat ini terjadi hingga tentunya patir pun berkata di dalam hatinya bahwasannya dia sangat begitu sedih dengan segala sesuatu yang telah terjadi saat ini kepada dirinya dan juga salwa patir pun disini mengatakan kalau dia ternyata lebih bahagia bersama dengan istrinya saat ini namun dia tidak menemukan rasa kenyamanan bersama dengan tani yang berbeda halnya dengan salwa walaupun hidup susah namun patir mempunyai rasa nyaman yang sangat begitu luar biasa itulah yang ada di dalam hati patir saat ini dia pun ingin mencoba mengatakan segala sesuatunya kepada putri kesayangannya ya guys namun sangat disayangkan seakan-akan putrinya tersebut tidak mau mendengarkan lagi ayahnya bahkan dia pun sudah menganggap ayahnya mati nah kali ini yang dimana ketika salwa berada di kamar milik dari patir bersama dengan tani yang dia pun sangat begitu merasa sedih karena bagaimanapun disitu salwa mengingat segala sesuatu apalagi saat ini salwa yang saat ini tentunya sudah merasa hidup bersama dengan putra putrinya dia pun seakan-akan tak pernah mau peduli walaupun kerap sekali salwa ini meneteskan air matanya melihat kebahagiaan suaminya dan juga mengalami penderitaan bersama dengan buah hatinya nah sebat mimin namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya bagi kalian yang baru saja berlangsung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini dan kali ini yang dimana nampak begitu jelas terlihat ketika salwa berada ataupun ditarik dari kamar oleh si patir dia pun tegak berusaha untuk melepaskan genggaman tangan dari patir namun disitu seakan-akan patir pun ingin menjelaskan dan mengatakan yang sejujur-jujurnya bahwa dia juga menegaskan kepada salwa jangan pernah membongkar segala sesuatu tentang dirinya bersama dengan salwa hingga membuat salwa pun sangat terlihat begitu marah kepada patir disitu tentu saja dengan ketegasan salwa mengatakan jangan pernah takut karena bagaimanapun dia tidak akan pernah membongkar sebuah rahasia yang memang saat ini tengah terjadi terhadapnya bersama dengan patir di hadapan keluarganya karena disitu salwa juga menegaskan bahwasannya dia juga akan pergi bersama dengan kedua buah hatinya dan tentunya hal ini akan membuat si patir ini sangat begitu lega ketika akan kehilangan salwa dan juga buah hatinya karena dia takut kalau rahasianya akan terungkap ya guys nah sahabat mimim dengan hal tersebut tentu saja kali ini ketika salwa akan keluar dari kamar hal itu menimbulkan rasa yang sangat begitu menakutkan bagi salwa karena ketika salwa membuka pintu tepat di luar terdapat tania yang akan masuk ke dalam kamar milik patir yang dimana disitu pun si tania ini mengetahui bahwasannya ada sosok yang baru saja keluar dari kamarnya hingga tentu saja terjadi kecurigaan yang sangat begitu mendalam bagi tania siapakah sosok wanita yang baru saja keluar dari kamar suaminya yang saat ini tentu saja salwa pun seakan-akan takut kalau dirinya akan kepergok oleh tania salwa pun berusaha untuk bersembunyi di balik tembok namun seakan-akan rasa penasaran membuat tania ini ingin mengunjungi di balik tembok itu dan dapat dipastikan nantinya hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat begitu heboh karena salwa akan kepergok oleh tania dan dapat dipastikan tania akan mengatakan ataupun akan memberikan bukti dan mencari tahu siapakah sosok salwa yang telah berani masuk ke dalam kamarnya bersama dengan suaminya akan membuat terasa si tania ini menjadi penasaran lagi nah kira-kira akankah tania ini memberboki salwa atau malah sebaliknya hal ini akan gagal kembali saksikan terus keunggapan alur cerita dari sinetron satu cinta dua hati yang tayang setiap hari hanya di IJP selamat menikmati selamat menikmati